Hari ini kita akan review RC pesawat yang bagus banget nih temen-temen ya Karena ada banyak banget dan ukurannya besar-besar Kita ditemenin sama Dika Nah ini Dika, kemarin aku kenalan dari TikTok Akun TikToknya Hobbiterbang Betul At Hobbiterbang.id .id tuh, temen-temen yang mau lihat langsung aja ke TikTok Nah aku kenal dari situ, waktu itu aku lihat di FYP ku Wah ini keren banget, cuman lokasinya ada di, disini kita di Bekasi nih ya Ini ada di Bekasi, jadi kebetulan aku lagi ke Jakarta Aku samperin nih guys, kita mau lihat gimana pesawat-pesawatnya ya Dika, kita boleh lihat-lihat langsung? Boleh, silahkan Ini ada banyak banget, semua pesawatnya Dika? Enggak, ini pesawat-pesawat member yang ada disini Oh jadi ini apa? Kayak komunitas grup? Betul, kita komunitas, kemudian kebetulan pesawatnya besar-besar Jadi jarang yang dibawa pulang ke rumah Ini tuh ada apa sih bro, kayak beda-bedanya modelnya kelas-kelasnya gitu? Iya, jadi secara garis besar dibagi menjadi dua ya Kelas elektrik dan kelas engine Nah yang elektrik biasanya yang kecil-kecil Kemudian yang kecil-kecil ini pake sesin Oh yang besar udah pake bahan bakar? Pake bahan bakar Kalau yang kecil di charge aja gitu? Di charge aja pake baterai aja Terus kalau modelnya? Nah modelnya macam-macam ada pesawat jet Kemudian ada kalau yang sayapnya di atas itu istilahnya pesawat high wing Kemudian yang sayap bawah seperti yang itu warna ungu biru itu low wing Low wing Kemudian satu lagi yang ada di dalam sih sebenarnya itu pesawat 3D buat akrobatik Buat akrobatik, jadi ini beda-beda nanti fungsi terbang gak ya? Terbangnya beda-beda? Iya, terbangnya beda-beda Jadi kalau bentuknya menyerupai pesawat asli gak bro? Iya, jadi kalau yang model scale, istilahnya scale itu menyerupai pesawat aslinya Jadi ada kayak Sukhoi gitu-gitu? Betul, Sukhoi gitu ada Ada? Boeing ada Boeing? Boeing juga ada, tapi kebetulan hari ini orangnya gak bisa hadir Ada yang punya? Ada Ada guys yang punya Boeing gitu? Kayak pesawat yang kita sering naikin gitu ya? Betul, bahkan ada yang dikasih tema pesawat kepresidenan RI juga ada tuh Boeing Wah, aduh itu keren banget guys, kita lihat-lihat yuk, bro boleh ke sini bro? Nah ini teman-teman kita bisa lihat beberapa koleksinya, ini size-nya besar-besar banget guys ini Lihat, ini yang udah termasuk kecil di sini nih Iya, ini buatan tangan nih, 1, 2, 3 Dan di sini tuh mereka kocak ya sih, mereka itu handmade Bikin-bikin sendiri, ini dari stereofoam Bahannya, tapi ada juga yang dari kayu ya Dari kayu Remote-nya punya banyak juga atau satu? Satu remote aja, yang penting kita punya banyak receiver Oh, jadi remote-nya satu, receiver-nya dibanyakin? Betul, satu remote bisa sampai 50-100 pesawat juga bisa Oh, satu remote, berarti kita ibaratnya invest beli remote-nya yang bagusan ya? Betul, remote bagus Bisa untuk 100 receiver? Betul, 100 receiver Nah, tapi kalau misalkan keren, receiver-nya dipindah bisa lagi kan? Bisa, bisa lagi Oke Nah, ini kayak gini bahan bakarnya apa bro? Tadi kan katanya ada bahan bakarnya Iya, jadi kalau yang kayak ini 20cc, ini dia pakai Pertamax ya Campur oli samping, jadi kayak motor 2 tak gitu Kemudian kalau yang ini pakai nitro, nitrometanol Apa lagi tuh bedanya? Iya, jadi kalau mesinnya lebih kecil, itu dia nggak bisa lagi pakai gasolin, nggak bisa pakai Pertamax Jadi pakai bahan bakar yang memang lebih membakar lagi, yaitu nitrometanol Oke, kita lihat lagi guys yang lain, di belakang itu ada pesawat yang ukurannya besar banget Boleh kita ke dalam? Boleh, silahkan Kalian kalau lihat tiktoknya Bang Dika ini, banyak pesawat crash Nih Ayo kita masuk ke dalam, di dalam rame banget kita sapa-sapa dulu Halo Halo, nih Kita lihat dari sebelah sini Ya Ada Opa katanya Ada Opa Ada Opa Ada Pak Dokter Ini anak saya nih Tuh banyak tuh teman-teman Yang punya lapangan guys, namanya siapa Om? Ramin Pak Ramin yang punya lapangan guys, kalau kalian mau ke sini, nah ini beliau nih Nih, ada yang besar banget, ini punya siapa Om? Ini 50cc kebetulan yang punya namanya juga Om Yudis Lah, sama namanya ya? Tapi orangnya lagi berhalang Oh orangnya nggak ada ya, ini 50cc yang tadi bro bilang 100 berarti lebih besar lagi Lebih besar lagi 100 lebih besar lagi guys, ini aja udah besar banget, ini udah.. 2,5 meteran ada Iya, 2,5 meter guys Kalau ini namanya pesawat jenis apa? Ini pesawat 3D ya, pesawat 3D ya Pesawat 3D ya, jadi gerakannya, manuvernya itu manuver-manuver yang bisa dilakukan pesawat aslinya seperti ini Nah ini teman-teman tadi mau lihat mesinnya yang kayak gini ya? Iya Ini mirip sama yang di luar tadi? Betul, ini mesin nitrometanol Ini yang 9cc bro bilang? Iya betul, 9cc Dan mereka ini kan udah profesional, jadi kalau nanti crash mesinnya dicabut dipindah lagi Betul, betul banget Kayak itu, nah ini yang habis crash nih Ayo, siapa yang keras kan? Jadi itu nanti bisa mesinnya dicabut, dipasang ke pesawat baru, bisa juga di repair jadi baru lagi Iya, yang servis juga Pak Ramin Oh Pak Ramin segala desain ya Oh, sampai patah kebelah dua gitu dia ya? Iya Tuh guys, jadi moncongnya terbelah Nanti ini diganti bodi sampingnya? Iya, di sambung, pokoknya di repair lah, jadi baru lagi Ibaratnya kalau habis crash itu kayak ular ganti kulit, jadi cantik lagi malah Ini berlaku untuk pesawat balsa ya, kalau pesawat foam biasanya habis crash ya udah Nah ini mesin yang 50cc? Ini 50cc, ini tempat tanki bahan bakarnya Terus ini kok ada kabelnya disini? Ini sebenarnya buat kasih udara ya, buat ngisi bensin juga Oh, selang itu? Selang, betul Oh, tertutup ya Kemudian ini baterai buat nyalain servo Servo buat ngerakin ini Nah ini juga nih, ini juga servo buat ngerakin rudder Oke, yang belakang juga bisa ngerak naik turun? Bisa, belakang juga bisa naik turun Di sini bagian servonya nih Oh, ada servo di belakang lagi Jika sini dalemannya nih teman-teman ya Dalemannya seperti ini Ini kalau kayak gini bocoran dong buat yang nonton Habis berapa? Habisnya kalau rakit baru sekitar 50cc ya? 30-an ya pak? 30 jutaan Loh, sayang banget kalau crash itu ya Nah, cuma itu kalau crash Biasanya mesinnya semuanya aman Bodinya aja yang rusak Oke guys ya, buat yang mau main ini Hobinya nggak murah juga ini Oke, ini kita lihat ini banyak banget nih Gantung-gantung-gantung Semuanya bisa beli ke Pak Ramin katanya Iya Ini pesawat para pemain yang udah diikhlaskan Ya, kurang lebih seperti itu Kita mau lihat teman-teman ini bakal coba terbangkan pesawatnya Guys, kita lihat Kalau idle gini dia nggak mati, kita udah siap terbang Sudah siap terbang Kita ambil ancang-ancang dulu ya Berputar Wah, langsung melakukan akrobatik Iya Kita lihat, udah di bawah nih Hati-hati Gokil Seru banget, ini anak-anaknya juga suka main bro Iya, suka main juga Oke, kita siap-siap mendarat ya Mau mendarat nih guys, kita lihat ya Sampai kalau masing-mendaratnya kita tetap lagi Iya Hati-hati Luki Mantap Berhasil landing dengan sempurna Guys, sekarang kita mau terbangkan pesawat itu Itu pesawat apa bro? Eskai Eskai itu Eskai Kategori trainer Gasoline juga Bukan, ini pakai baterai Oh, ini elektrik Sudah disambungkan kabel Kita akan tandem ya Brodika akan mengendalikan Sekarang aku akan tes di atas Sudah dikit Wah, ini sulit nih sepertinya guys Untuk mendaratnya Oke, pesawatnya sudah naik teman-teman Nah, udah coba Mendalikan aja Belokin kanan coba Turun-turun Belom om Jangan Udah nggak bisa nih Turun om Kok nggak mau turun om Ya, turun-tunya sih coba Ketinggian Berapa dia naik terus om Karena dia punya Ini, flight controller Auto level dia Auto level Nah, jadi kalau kita lepas sticknya Dia akan melevel sendiri Eh Karena dia sudah semi terprogram nih Ya, aku cuma kanan-kiri Kanan-kiri doang bisa aku Eh, eh Kok turun-tunya turun om Bapak, saya ambil alih tadi Nah, fungsinya kalau kita tandem gitu Setelah satu bingung kita bisa ambil alih Itu ngebut itu ya? Iya, itu ngebut Bahaya tapi ngelawan angin ya Om, nabrak gedung ntar om Nggak jadi ini aman nggak sih Karena kalau aku salah Langsung dikontrol disini Betul Punya bakat nih Ini saya lepas saja Udah bisa lancar Nggak jatuh Jangan Sekarang kita pendaratan Nggak Omnya ini Harus muter lagi Kita puter sekali lagi Puter lagi Saya lihat guys Ini detik-detik pendaratan ya Penuh ketegangan Aku lihat utopnya Pak Iseng Wih dih, mulus Kenapa disebut pesawat belajar? Karena pertama dia Karakter terbangnya mudah sekali dikendalikan ya Tapi kalau pesawat dikendalikan mudah itu Akrobatnya kurang Oh justru kalau yang susah bisa akrobat Kalau yang gampang dia nggak bisa akrobat Berarti kita harus beli yang gampang guys Ya, yang kayak gini Iya, iya, iya Kalau baling-baling di belakang Di tengah kayak gitu Ketika jatuh Motornya aman Baling-baling aman Kayak gini harganya berapa? 2,5 juta Ini yang mahal Ini 2 jutaan Oke lah kalau gitu kita sekarang lihat teman-teman yang lain Menerbangkan pesawatnya Ya, sekarang udah mulai terbang Kita lihat, wah langsung terbang Oke, gini Wow Wih, bisa akrobat Itu gimana caranya kalau diriput sama akrobat gitu? Kalau di kananin pol Loh, 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 loh Salah-salah lewat sini Nih, pesawat keempat, kelima mau naikkan Keren banget guys, berdua barengan Hati-hati, tabrakan terjadi nih Waduh, 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 waduh 30 pesawat sekaligus guys Itu kalau nggak pro bahaya tuh guys Nggak bisa menghindar Ini bisa dipasangin kamera nggak? Bisa banget Bisa dipasangin kamera ya? Wih guys, wah itu hampir aja tadi guys Nepet banget Ini kalau ada tabrakannya Spike nih lu Sudah tabrakan pak Jangan Ya, yang kedua mendarat Ya, yang kedua mendarat Oke guys, pesawat ketiga nih, mau turun guys Pesawat nitro Ya Nah ini kalau mendarat nggak pakai roda kayak gini Ya ini mendarat nih, look Lihat, lihat, lihat Woy deh Kita lihat nih, mendarat nih Om Ale Mau mendaratkan pesawat Heeey Hampir aja Itulah dia teman-teman dari Harapan Indah Aeromodeling Club Buat teman-teman yang mau belajar Silahkan kalian cek aja langsung di Facebook Terima kasih udah nonton Bye bye